Ketemu lagi bareng Andre dari Makan Keliling Nah kita mau ke Kelaten Kelaten? Bukan Kalau di map tulisannya Boyulali Tapi kalau di rutenya Itu masuk di langgu Habis di langgu belok kiri Jadi di langgu coret mungkin Boyulali coret Ini ke tempatnya Opor Bukom Pengasaknya itu Masih pakai kayu Kayaknya masih pakai kayu Soalnya di google pada gambarnya pakai kayu Minyaknya baru terus Bu? Berarti enggak ada jelantahnya? Enggak ada Berarti sehat terus ya Bu ya? Iya Gampang atau alot? Gampang banget kelepasnya Serius nih Gampang banget kelepasnya Sudah dari tahun 1999 Dan sudah kurang lebih berarti 20 tahunan ada ya 20 tahunan Nah langsung ke sana aja Ke opor bebek dan bebek goreng Bukom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti kalau sampai jumpa di video selanjutnya Seperti kalau kelepasan Ini kayu bakarnya nih tapi kayaknya basah abis hujan Masuk dalam ya Tabinya besar-besar Kita duduk sini dulu aja Tuh ada opor bebek, ada bebek goreng Gak keliatan ya Opor ayam, ayam goreng Tuh sini Duduknya sini aja Bu Opor bebek dada Ini nih Menunya ini nih Ada opor bebek dada, opor bebek tempong Opor ayam kampung Goreng bebek dada Masih komplek Bu Amri Oke Opor apa goreng? Opor goreng dikasih kuah Opor ya bisa Tepong Tepong Oh Ya nanti lagi digantung Saya ketika itu ya Ya Oh ini bumbunya tidak digoreng? Ya Hmm Ini minyak es habis itu Enggal terus Bu Enggak Biasanya kan Enggal terus Enggal pak Baru terus Minyaknya baru terus Minyaknya baru terus Bu Iya Berarti gak ada jelantahnya? Enggak ada Ini di dapurnya bebek bukom Jadi dapurnya cukup sederhana Dan disini minyaknya pakai minyak baru terus setiap hari Jadi gak ada jelantah dan dijamin minyaknya sehat Jadi gak pakai sampai hitam-hitam banget gitu ya Ini prosesnya agak panjang Karena prosesnya tuh bebeknya diungkap dulu di belakang Di sebuah panci besar Ngungkepnya pakai kayu bakar Terus dapet itu direbus lagi Biar tambah empuk Setelah selesai ngerebusnya Tinggal dipisah Mau digoreng Atau mau dijecikan opor Nah Prosesnya agak lama Dan sambelnya pakai sambel bawang Sambel bawangnya gitu Makan satu piringnya bisa mencret-mencret ya Kalau yang suka ya lo masih tambah lo masih Lihat abu Nah ini dapurnya ibunya lucu-lucu ya Udah ada bebek gorengnya Pesen yang tempong Terus opor bebeknya Pesen yang dada Nah disini buat yang gak makan bebek Ada ayam Terus selain dada, tempong Bisa pesen kepala juga Dan ada uritan juga di belakang Komplit pokoknya Gak cuma yang bagian-bagian besarnya bebek Ya Ceker gak tau Kayaknya gak ada ceker bebek sih Terus Ini dapet ini juga nih Daun papayanya satu piring Goknya tenang nih Godong kates Dan sambelnya pakai sambel ini Sambel bawang Ini kaya tau ya pedes banget Lah gak usah kelamaan kita mulai dari bebeknya dulu Tak cuil-cuil dulu Lupa-lupa Gini nih Nasinya dapetnya satu bakul Ini porsinya Ini kan berdua Bareng sama ini nih Bareng sama Hehehe Suraganya Klaten Mas Yoyo Ini berdua Dikasih nasinya dapetnya segini nih Liatin Satu Oke Banyak banget Jadi ini bener-bener kenyang Gampang porsinya tiga lima udah sama nasi segini nih Wow Nah ini Ini bebek tempongnya Langsung aja ya Gampang Gampang atau alot Wih Wih Gampang banget Gampang banget kelepasnya Serius ini Gampang banget kelepasnya Wow Wow Langsung ya Dicipin Yang masih nyantol Wah gak ding Wih Empuk banget kelepasnya Wajian Wow Satisfied nih Nih Tinggal tarik kok Wuh Ini tulang loh Pasti Wuh Wuh Hmm 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 Ini Salah satu bebek penanyi Yang akan mencikir Yang empuk banget Hmm 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 Empuk banget Pake nasi enak Di sini Biar kena minyaknya sekalian Wah Mantep Terus dikasih sambal bawang Di nasi Ini Bebeknya udah ngelakam nih Cikwir banget Hmm 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 Masih Bebeknya sih Panas Masih panas-panas Kasih sambalnya sedikit Tumpuk nasi Wah Pas tenang Hmm 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 Ini Kayaknya sambalnya asin Kita coba ini sambalnya aja ya Tapi itu jadi Bebeknya udah gurih asin Ditambah sambalnya asin Kalau bener sambalnya yang asin ya Hmm Hmm Sambalnya asin Jadi makan nasi Sama sambal aja Ini juga enak Karena sambalnya udah ngelawui Hmm Hmm Ayo dan rupanya Sambalnya Sambalnya Kombinasinya Asin sama gurih Nah Cohon papayanya Kasih ke Sambalnya Pakai nasi dikit Hmm Hmm Cobain Hopor bebeknya yang ada ya Ini hopornya Cobain Kuah hopornya dulu ya Ini kalau kalian Kalau dilihat dari deket tuh Ini minyaknya 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 di atas ngambang Terus Rempahnya tuh di bawah Tuh Kalau kelihatan dari Atas ya Kelihatan banget nih Ini Ini lapisan minyaknya Lapisan minyaknya Terus ini Rempahnya di bawah Tapi ini minyaknya Bukan minyak itu ya Bukan minyak goreng Tapi minyak dari bebeknya Disipin kuahnya dulu Hmm Kuahnya gurih Ada manisnya sedikit Ada asingnya Hmm Hmm Dominasi kuahnya tuh manis Sekarang cobain Opornya Kalau tadi Bebek gorengnya kan Sudah empuk banget ya Harusnya sih Opornya juga sama empuknya Cobain Nih Tuh Ini yang gata Tuh Empuk banget Empuk 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 ini empuk banget dagingnya di swir itu empuknya pol kalau dagingnya aja ini gak asin, gak segur yang goreng sekarang cobain sama kuahnya jadi kalau yang opor bebeknya dapat rasa dari kuah opornya ini enak pake nasi ya jadi kalau yang opor wajib banget pake nasinya kalau kalau gak pake nasi jadinya rasanya jadi overtaste ada gak sih biasanya inggris overtaste whatever lah rasanya strong banget tapi kalau pake nasi udah kereduksi nyampur sama nasinya dikasihnya jadi gurih nyampur semuanya nah opornya kalau dicampur sama nasi daging opornya dikasih kuah terus dikasih sambel bawang ini basic sambel bawangnya kan asin ini gak ada garpu jadi pake tangan ini 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 ada tulangnya ini opornya yang udah sambur nasi sambur sambel jadi dapet manisnya gurihnya asinnya dari sambel bawangnya terus tenang jadi kombinasinya kalau aku harus kayak gitu tapi kalau gorengnya goreng aja kasih sambel bawang wah pake nasi cua senang udah habis nih udah habis nih sambunya masanya juga habis kita bayar dulu eh pas hujan sambun bu pintan lah ya ambil aja gak usah terima kasih udah bantuin promosi misalnya ini aku mau dihitung pintan kalau satu orang kan 35 ya 35 ya 2 berarti 70 kalau kepala itu 30 kepala 30 terus tambah 1 kan 22 berarti 92 sudah sama minum sama nasi sayur ya sudah tadi itu oh berarti 35 itu daun kates lalap lauk sama nasi sama minum murah banget ya murah banget nah ini sudah nih abisnya kurang lebih itu 92 ribuan tapi gak boleh bayar bingung gak boleh bayar nah ini kalau kalian kesini ke daerah ini kalau dari sana masih dari arah Delanggu terus ke kiri tapi kalau disini maksudnya kabupatenya Boyulali bukan Klaten cobain kesini nih bebek bukom kom kom siapa dilupa nah kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru dan senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terima kasih juga sampai jumpa lagi di video berikutnya